Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian guys semoga kalian semua baik-baik saja selalu dilancarkan rejeki nya selalu dipermudah segala macam urusannya oke berjumpa lagi dengan saya guys ya Bang Im MV saya disini mau mencoba memperbaiki memperbaiki sebuah blok ini blok dari motor bapak saya ini motor benernya blok ini masih baru guys baru dipakai 1 bulan terus dicopot lagi katanya mesinnya tuh panas banget ini merk aspira guys ya bukan yang original AHM jadinya dilepas lagi dipakai pasangin lagi yang aslinya cuman di kolter lagi gitu jadi ini tuh bloknya tuh agak-agak udah lama ya sebulan dilepas terus di hampir 1 tahun 2 tahun itu dianggurin jadi agak-agak berkarat ya guys ya ya jadi entah ini bisa dipakai lagi apa enggak ya guys coba kita perbaiki dengan modal 5000 bisa barang ini bisa jadi dipakai lagi jangan bisa normal lagi guys sampai pemasangan juga nanti saya review guys ya saya kasih tau hasilnya gimana apakah maksimal apa enggak ya guys ya sepertinya ini belum belum mengembul guys ya cuman katanya tuh panas banget mesinnya namanya mesin itu kan di dalamnya kan banyak gir-gir besi-besi guys ya saling bergesekan jadi wajar kalau panas ya guys ya kalau saya sih memaklumin ya gitu saya itu maklum gitu ya karena sebuah besi gesek sama besi itu akan panas laung kulit aja gesek sama kulit aja bisa panas guys ya makanya saya menyadari itu kalau besi sama besi apalagi besi sama besi gitu ya bisa jadi lebih panas lagi daripada yang kulit sama kulit gitu guys ya oke guys langsung aja kita coba perbaiki mau kita perbaiki dengan menggunakan modal 5000 guys dan ini latihan guys ya cuman bermodalkan amplas guys ya amplas ukuran 1000 kita amplas dalamnya kita bersihkan semua guys oke langsung aja saya praktekan guys bismillah semoga lancar guys ya oh iya guys yang mampir di channel saya jangan lupa di subscribe ya guys ya dan di bantu channel saya agar berkembang dengan cara like subscribe dan pencet tombol loncengnya serta komentar di kolom komentar apabila ada yang kurang pas perkataan saya tolong di perbaiki guys atau cara-cara saya ini salah tolong diperbaiki guys ini kemarin udah sempet saya bersihin guys sedikit ya ini ini juga jadi ya ini tinggal di mungkin finishing gitu guys ya ini ini masih bagus bener guys belum ngasap sama sekali cuman gak tau katanya panas gitu guys yaudah langsung aja kita coba perbaiki guys ya caranya mudah guys kita sobek ini sedikit ngasap panjang-panjang segini aja langsung kita amplas dalamnya guys ya cuman pakai jari aja guys ya selan-pelan aja guys ya cuman begini ya harus merata guys ya apa kalau gosoknya kenapa harus ke kanan-kiri gak kenapa gak naik turun-naik turun guys ya karena ini entarkan blok ini jalannya itu naik turun jadi kita harus kesini guys ke kanan-ke kiri biar apa biar itu tidak terjadi aliran aliran olinya itu jadi apa kalau dibilang tuh bocor gitu guys ya tidak bocor dan tidak ngasep lagi sih ntar juga ini kayaknya ringnya diganti diganti pakai yang bagus kemarin udah pesan di bengkel saya pesan yang merek Riken yes bukan RKN tapi Riken gitu katanya itu blok ring yang paling bagus guys kuat tebel bahan dari baju kayaknya guys ya tinggal finish aja sih guys tuh udah gak mulus guys bentar guys kalau kalau di depan gak enak gak ada tempat lagi selain di belakang saya biasa versinya tuh di belakang kayak gini guys ini mungkin ya cuma sebentar aja sih versinya gak lama-lama karena takutnya nanti kalau kelebaran malah jadi longgar tapi saya beli ringnya itu yang standar yang standar dari dari bloknya jadi belum di oversize 025 atau 050 gitu bagus kayaknya sih dikira kayaknya udah cukup dikit oke coba kita ganti sama pos yang satunya ya ini gak disarankan pakai cara begini kita ini kan cara model 5.000 siapa tahu berhasil bisa jadi maksimal lagi itu guys oke kita juga membutuhkan bensin guys untuk membersihkannya guys agar habis bekas sampel sampelnya itu bisa hilang guys ya kasihnya maksimal guys mengkilap lagi guys yang kemarinnya itu berkarat gitu ya sekarang mengkilap lagi guys ini ini kayaknya ini udah cukup ini kemarin udah saya bersihin juga oke ini taruh dulu oke sekarang kita mau coba bersihkan ini guys ya kita lupa saja ini ring ini guys kita lepas nanti ntar kita ganti ya pakai yang baru bukan yang sama agar menjadi lebih maksimal agar stabil motor abis ya ini kan saya bukan mekanik jadi sebisanya aja gitu ya inilah pelan-pelan pasti bisa guys oke kita lepas itu semua ini guys DIE as 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 selamat menikmati 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 ini entah yang bagus atau enggak atau ori apa enggak enggak tahu ntar kita bandingkan sama yang originalnya gimana oke kita cari ini ada ring apa ring apa apa per suling yang ori kayak gini guys kayaknya beda guys tuh beda banget ini tipis banget ini tebel tuh udah banget guys berbeda kan ini kayaknya KW guys ya namanya barang murahan ya enggak ada yang ngori tuh dari ujungnya sini aja kelihatan ini rapih kalau yang ngori ini kan kayak besar terus mengecil dia gitu kalau motor ini kan enggak langsung mengecil nggak kayak enggak kayak yang ini gitu di ada karetnya Hai ya kayak gini kita ini namanya barang murah ya semoga jauh tapi kemarin saya juga pasang di motor saya itu yang Vijar itu ya fixen jaran katanya sekarang bilangnya itu Vijar fixen jaran ya saya beli keteng keteng yang murahan kayak gini juga cuman harga Rp 55.000 gitu ya kalau di sini kan sampai 100-120 gitu kan ada 150-180an itu awet banget guys tepat saya guys sampai ada dua tahun ini ini belum pernah belum 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 ganti keteng lagi karena saya belinya yang padahal biasa sih bukannya ngori gitu Alhamdulillah awet kenapa ini bisa yang ini enggak awet gitu jadi heran gitu guys kalau dari sini kelihatan deh bisa dikelupas bingkanya bukan ori guys tapi ya moga-moga aja semoga jawet guys ya oke dan kita buka yang satunya guys nih bukannya dari mana dari sini guys siap iya ini tuh buis masih ada kardusnya lagi guys oke safety banget guys oh bukan Hai beskot apa ini yailah cuman buat ngelapisin biar lebar biar gede gitu ya yailah nih guys dalamnya beskot banget guys nah kita buka ya entah ini merek asli atau enggak guys ya Rik Riken sama yang yang punya saya itu yang blog kemarin yang Hai hawan racing tuh entah ori atau enggak guys kira-kira ori apa enggak guys ya ini ada mereknya tuh hosua hosuya 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 pet nama dan alamat impor di PT PNK Nusantara Jayamed med jayamedan metin taiwan entah ori apa enggak guys soalnya disini kelihatannya sih kayak udah bukaan bukaan gitu guys ya tuh kayak udah kelepasan gitu kan enggak rapat nggak kayak punya saya gitu guys tapi entah ori itu enggak saya enggak tahu guys tolong yang tahu komentar di kolom komentar ya guys ya biar saya tahu ini barang ori apa enggak guys tuh oke ya mantap oke sekian gitu aja guys kita lanjut ntar kalau udah proses pemasangan blognya guys ya hasilnya gimana ini kan ring yang terbaik gitu guys see you next see you next see you next